Halo kan balik lagi di channel ku ini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview antara antar soundcore refneo dan Mipa build box yang sudah saya upgrade vimbernya ya pertama dari soundcore refneo ini untuk soundcore refneo harganya sudah turun ya kan ya dari pertama masuk di Indo setahun yang lalu dijual di online shop yang rata-rata dengan harga 2 juta ke atas 2 juta 1002 juta 200 tergantung resellernya dan sekarang harganya cuma 1.499.000 dan saya juga dapatnya lebih murah di online shop Lazada pas kemarin flash sale bulan lalu ya kan harganya 1 juta 290.000 jadi saya tergiur sama soundcore refneo ini jadi saya nyobain untuk kualitasnya dan ini ini juga sama harganya 1 juta 400 ribuan soundcore select pro ya kan ya pertama dari refneo nah untuk refneo ini memiliki driver yang cukup besar kira-kira berukuran 3,5 inci sampai 4 inci ya kan dan ada satu twitter yang berukuran 1 inci untuk refneo ini memiliki driver dengan magnet yang biasa karena beratnya juga lumayan ya sekitar 3 kg beda dengan miva build box maupun select pro dia sudah memakai driver power titanium ya kan untuk refneo ini masih menggunakan magnet biasa sudah support partikes juga jadi bisa konekin sampai 100 speaker dan ada LED RGB yang melingkari speaker nya drivernya dan mengikuti alunan lagu ya kan untuk powernya sendiri refneo ini memiliki power 50 watt 50 watt yang cukup besar ya kan dan untuk build quality menurutku bagus banget ya terlihat kokoh grillnya juga sangat keras enggak terlihat murahan ya kan untuk speaker ini refneo ini dan untuk miva build box ini saya sudah upgrade dari firmware lama dengan firmware baru dan menurutku perbedaan dari upgrade nya dari sisi bus dia hentakan busnya lebih lebih panci lebih gede ya kan untuk hentakan busnya dan LED RGB nya ini sudah bisa mengikuti alunan lagu ya kan sudah bisa mengikuti alunan lagu ya kan nggak kayak sebelumnya sebelum di upgrade RGB nya nggak bisa ngikutin lagu dan impresinya untuk upgrade nya memang mantap ini untuk miva oke langsung saja kita tes di outdoor ini dia videonya cekidot pertama dari soundcore dulu ya volume kira-kira ini 70 persennya segini 70 persen untuk apa ya besar dari aplikasi ekinya odor ya kita pindah ke viva wilbok dan volume tindak ke refneo selamat menikmati pindah ke viva wilbok pindah ke soundcore rap neo pindah ke viva wilbok 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 produk outdoor kayaknya kurang cocok sekarang dari Miva Bilbok volume saya akun kan ya kan pindah ke saya pukulkan juga pindah ke Meefa Bilbok oh kena kena sangat ha saya pukulkan saya pukulkan saya pukulkan saya pukulkan saya pukulkan sekarang saya memakai preset yang bang dari sekarang saya mundur masih dengan ref mewe kan dengan equalizer bang atau posted untuk outdoor pindah ke Wilbok mantap keras pindah ke Meefa Bilbok wow gila pindah ke San Garas Neo saya pukulkan 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 pindah ke Meefa Bilbok Eko Setiawan Eko Setiawan Eko Setiawan mantap pindah ke pindah ke Meefa pindah ke Soncor pindah ke Meefa pindah ke Meefa pindah ke Meefa untuk outdoor lebih manfaat pindah ke Meefa 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 Next, sekarang saya mau compare soundcore dengan tolon soundcore FNU dengan anchor soundcore select pro ya kan Saya matikan dulu Sekarang saya nyalakan yang ini Kita ke next test neo H & Eko Setiawa H & Eko Setiawa H & Eko Setiawa sekarang kita ganti lagi ya kan saya mundur saya pindahkan ke selekpro dia agak maksabatnya untuk selekpro pindah ke resnel sekarang sekarang saya fullkan coba saya fullkan saya mundur masih dengan revneo sekarang saya pindah ke selekpro saya fullkan juga hmm sekarang pindah ke revneo pindah ke selekpro revneo revneo saya dekatkan lagi dari sound contractor ini sound contractor yang 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 oke 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 kesini bulannya menurutku ketiganya memang bagus-bagus semua ya kan kita gak bisa nentukan mana yang lebih bagus gitu tapi untuk menurutku ya kan ya dari miva wilbok ini setelah di upgrade dia memiliki bass yang lebih glare lebih entakan bass yang lebih bagus dan terlihat mantap juga buat outdoor sedangkan untuk soundcore revneo ini dia lebih cocok di indoor karena memiliki bass yang lebih depth dan lebih tebal mirip-mirip dengan untuk bassnya itu menurutku mirip-mirip dengan apa harman kardon ya harman kardon onic 5 ini untuk drivernya juga ambil sama ukurannya dengan harman kardon onic 5 dan untuk revneo eh revneo untuk soundcore selekpro ini sebenarnya bagus memiliki bass yang menggelegar tapi sayangnya apa dia gak ada tweeter ya kan jadi untuk soundcore rev soundcore selekpro ini dia kurang getel apalagi kalau banyak yang membutuhkan suara-suara triple cymbal dia agak keteteran ya kan di soundcore selekpro ini dan sekarang saya mau tes di indoor juga untuk videonya ini dia cekido dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati